Intro Berjumpa kembali di program MPEG Bersama saya, Peter Gonta MPEG hadir untuk memberikan kontribusi Pengetahuan untuk semua pemirsa Bagi pemirsa Indonesia Dan melihat segala sesuatu Dari satu sudut yang positif Namun kita tetap akan mencoba untuk tetap kritis Untuk menjadi inspirasi bagi Anda para pemirsa Di episode kali ini Saya kedatangan tamu spesial Yang sebetulnya jarang kita lihat Tapi di TV Tapi adalah seseorang yang begitu Memberikan perhatian kepada dunia ketenaga kerjaan Yang juga lihai kebetulan bermain musik Dan tergabung dalam sebuah band Dengan beberapa menteri kabinet kerjaan lainnya Yang disebut Elek Yoben Malam ini saya akan berbincang bersama Menteri Ketenagakerjaan Hanif Dakhiri Di MPEG bersama saya, Peter Gonta Aksi lompat pagar ketika sidak lokasi penampungan TKI Yang dilakukan Hanif Dakhiri Pada tahun 2014 Sempat menarik perhatian banyak pihak Pasalnya, ketika itu pria kelahiran 6 Juni 1972 ini Baru saja menjabat sebagai Menteri Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Periode 2014-2019 Jauh sebelum menjabat sebagai Menteri Adif Dakhiri memang sudah menaruh perhatian khusus Pada dunia ketenaga kerjaan Dimulai ketika dirinya menjadi staf khusus menakertrans Mohaimin Iskandar Perhatiannya pada dunia tenaga kerja juga didorong Oleh pengalaman Sang Ibunda Yang pernah menjadi pekerja migran informal atau TKI Di ganca politik nasional Hanif pernah menjabat sebagai anggota DPR Periode 2009-2014 Dan sempat terpilih kembali Pada periode 2014-2019 Hanif tak hanya terampil di bidang kerjanya Kader unggulan Partai Kebangkitan Bangsa ini pun Lihai dalam bermusik Hanif Dakhiri bersama beberapa Menteri Kabinet Kerja Tergabung dalam sebuah band Yang bernama Eleyo Band Band para menteri ini sering manggung di acara kenegaraan Maupun beberapa festival musik kenamaan Di penghujung masa jabatannya Presiden Joko Widodo mempercayakan Hanif Dakhiri Untuk rangkap jabatan Yakni sebagai menangker trans Serta menggantikan Imam Nahrawi Sebagai pelaksana tugas atau PLT Menteri Pemuda dan Olahraga Saya sudah bersama Menteri Ketenaga Kerjaan Hanif Dakhiri Selamat datang Pak Menteri Selamat malam Selamat malam Pak Bitor Terima kasih Atas kedatangannya Di studio CNBC Sama-sama Pak Hanif Dakhiri Orang Jawa ya? Jawa? Salah tiga? Jawa Tengah? Dakhiri itu apakah Orang Jawa biasanya Dakhiri itu dari bahasa Arab Hanif Dakhiri Orang yang kuat ingatannya Doa orang tua Orang tua? Dimana orang tua? Asal dari mana? Orang tua masih di salah tiga Asli dari salah tiga Jawa Tengah Saya memang sudah mendengar Keluarga atau lingkungan keluarga Dari Pak Menteri Dan sangat menarik Kalau kita dengar Apa yang Bapak Menteri katakan Tapi ingin saya gali lagi Sebentar lagi sedikit aja Oleh Ibu Ayah Guru Pekerja Atau apa? Ya Ayah saya seorang Guru Guru SD Tapi sebelum menjadi PNS Ya beliau serabutan lah Kemudian kalau ibu saya Pernah menjadi TKI Di Saudi Arabia Selama enam tahun Pada saat saya mungkin usia Ya sekitar kelas dua SMP gitu lah Sampai akhir SMA Jadi Ibu saya pulang Saya sudah mahasiswa Menjadi seorang anggota DPR Kemudian menjadi seorang Menteri Bagaimana itu bisa terjadi? Apakah itu bisa terjadi? Ya tentu ini Apa yang menyebabkan itu bisa terjadi? Saya tidak tahu kalau soal itu ya Karena Ini tentu penilaiannya ada di dua pihak Satu di Bapak Presiden Yang kedua di Ketua Umum kami Cak Imin Jadi Mereka berdua lah yang Memberikan penilaian Apakah saya ini Apa kemarin ya Kemarin itu Kemudian saya dianggap Pantas misalnya Ya mereka mengatakan Mereka melakukan penilaian Tapi penilaian itu Ya itulah yang maksud saya Sampai mereka bisa menilai Seorang aneh Dan kiri Untuk menjadi seorang Menteri Itu apa Yang membuat itu Sampai terjadi Apa yang Bekerja keras Terus terang Saya tidak tahu Persisnya ya Karena itu terlalu subjektif Kalau saya bilang Tapi saya memang Orang yang percaya Kepada kerja keras Dan saya Orang yang percaya Kepada kebaikan Kenapa Karena Kalau Kita bekerja keras Itu akan melahirkan prestasi Kalau kita melakukan Kebaikan Itu akan melahirkan Keberkahan Nah dua hal itu Yang saya yakini Di dalam hidup Nah saya tidak tahu Apakah keyakinan saya ini Kemudian berpengaruh Terhadap Apa Para pemimpin Misalnya untuk memutuskan Apakah saya ini Layak atau tidak layak Untuk menduduki Satu jabatan tertentu Menjadi seorang politisi Ya Itu panggilan hidup Apa yang menyebabkan Menjadi Apa yang menyebabkan Sehingga panggilan hidup itu Dipenuhi oleh yang bersangkutan Saya sih merasa Senang ya Berpolitik Dan Itu juga Bisa menjadi jalan kita Untuk mengabdi Kepada kepentingan Banyak orang Saya merasa Orang biasa saja Dan lewat politik Saya bisa Berusaha lah Setidaknya untuk Menjadi luar biasa Bagi diri saya sendiri Dan juga bagi orang lain Sehingga politik itu Ya kalau dipendekkan Gitu kira-kira Politik itu bisa menjadi Jalan tercepat Untuk menuju surga Kira-kira gitu Atau neraka Sebaliknya juga Kalau kita salah Atau kita Tidak 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 berintegritas Dan seterusnya Pak Menteri itu Seorang politis itu lain Saya merasa begitu Karena saya sudah pernah Bikin warung Ternyata gagal juga Saya gak bisa bisnis Pak Peter Saya gak bisa bisnis Apa Ya paling politik Yang saya bisa Politik sama mungkin Seni ya Seni mungkin saya Sedikit merasa bisa lah Karena saya bisa bikin lagu Saya bisa nulis buku Saya bisa nulis naskah teater Cuma saya belum nulis novel ini One day Pernah Menteri mengatakan Pak Menteri mengatakan Bila politik bermasalah Biarlah musik Yang mengatasinya Itu sebenarnya Kutipan yang saya ambil Dari JFK Kalau JFK Bilangnya Apa Kalau politik kotor Puisi Membasuhnya Nah cuman karena Saya seneng musik Saya Keser dikit lah Dari puisi ke musik Jika politik kotor Musik membasuhnya Nah kepemimpinan Dalam politik itu Kan perlu seni pak Bener gak Karena kalau enggak Nanti Memimpinnya Kayak kan ibu kering Kan gak menarik Bener gak Peter Tidak akan kering ya Iya Tapi ingin saya sampaikan Atau tanyakan Waktu masih di DPR Berhubungan dengan politik Berhubungan dengan Banyak politisi Pada waktu Sudah menjadi menteri Apakah pengaruh politik itu Masih tetap terasa Atau Pak Menteri abaikan Untuk sementara waktu Karena sekarang Sudah menjadi seorang Anggota Yang di dalam Pemerintahan eksekutif Sekarang harus Menjauhkan diri Dari politik Meskipun Itu tidak demikian Tapi apakah Selama menjadi eksekutif Juga masih mendapatkan Banyak tekanan politik Ya kalau soal politik Tentu itu tidak bisa Kita lepaskan ya Karena Menteri sendiri Itu adalah jabatan politik Sementara posisi saya sendiri Juga sampai hari ini Saya ini masih politisi Karena secara resmi Tempoh hari Misalnya saya menjadi Sekjen PKB Hari ini saya menjadi Wakil Ketua Umum PKB Nah jadi Saya tidak pernah bisa Melepaskan diri dari politik Nah soal pekerjaan Tentu saja kita harus Jalani itu secara Profesional Dan ketika kita harus Mengambil keputusan Di dalam kementerian pun Sesungguhnya itu juga Bagian dari keputusan-keputusan Politik Jadi mungkin Jadi mungkin antara pekerjaan Dengan politik itu Tidak harus selalu Diberhadapkan gitu Pak Pitar Karena ketika kita menjadi Pemimpin Apalagi menteri Menteri itu kan jabatan politik Sehingga gak mungkin Misalnya melepaskan diri dari politik Yang penting bahwa Ketika kita dikasih amanah Kita dikasih tugas Kita bisa jalankan Itu dengan Sebaik-baik Menteri seorang Adalah satu jabatan politik Tapi harus melaksanakan Satu pekerjaan eksekutif Betul Melaksanakan Dan harus Mengeksekusi visi-misi presiden Betul Well eksekutif dalam arti kata Yang melaksanakan Apa visi dan visi Daripada presiden Betul Tapi harus melaksanakannya Dan harus berani Mengambil keputusan Betul Pernah saya mendengar Orang mengatakan Kalau Di Tadi pagi Saya melihat di TV Kalau tidak salah Di salah satu Siaran TV terbuka Mereka mengatakan Bahwa seorang politisi Dan seorang eksekutif CEO Berbeda Atau seorang menteri Atau seorang presiden Dengan CEO itu berbeda Mungkin Pak Menteri Merupakan CEO Tersendiri Di dalam Departemen Tenaga Kerja Kalau dikatakan Bahwa CEO bisa melaksanakan Segala tugasnya Dan mendapatkan Mandat penuh Untuk melaksanakan Tugasnya Seorang CEO Atau menteri Di satu kementerian Dalam hal ini Tenaga kerja Mempunyai Satu kekuatan Untuk mengambil Tindakan Atau memutuskan Sesuatu Dengan tegas Tanpa memikirkan politik Sebenarnya bisa Sangat bisa Ketika dia memenuhi Kualifikasi sebagai pemimpin Buat saya Pemimpin itu Kualifikasinya Tidak usah banyak Tidak usah ribet-ribet Cukup tiga saja Pak Peter Yang pertama Yang pertama Dia bisa memberi harapan Yang kedua Dia berani mengambil Keputusan dengan seluruh Resikonya Yang ketiga Dia bisa menjadi teladan Sudah cukup itu saja Mau jadi CEO Mau jadi menteri Kalau misalnya Tiga ini Bisa jalan Saya kira Itu kok bisa Berhasil Bekerja keras? Bekerja keras itu sudah Konsekuensi Dari Dari tiga hal ini Bagaimana mungkin Misalnya Anda bisa Memberikan harapan pada orang Kalau misalnya kita Tidak bekerja keras Kalau kita tidak bisa Kerja keras Bagaimana kita bisa Menjadi teladan Bagi orang lain Tidak bisa Tapi yang kualifikasi Dasarnya Tiga tadi Jadi soal Di dalam pemerintahan Kabinet kerja pertama ini Memberi teladan Bekerja keras Apa yang telah Dihasilkan oleh Bapak Menteri Di Departemen Atau Kementerian Tenaga Kerja ini Penilaian objektifnya Tentu ada di masyarakat Tapi secara subjektif Saya bisa katakan Bahwa Cukup banyak Capaian Dan juga perubahan Yang kita lakukan Di Kementerian Ketenaga Kerjaan Misalnya dari Beberapa isu Yang kita tangani Di antara Soal pekerja migran Ada soal Masalah hubungan industrial Masalah pengangguran Ini kan Tolok ukurnya Alhamdulillah Semuanya membaik Walaupun tantangan Kedepan masih besar Misalnya dari sisi Pekerja migran kita Kita dulu punya Undang-undang 39 Itu yang Mungkin dianggapnya Terlalu heavy Ke swasta Sehingga Akhirnya menciptakan Problematika Di Di aras migrasi Warga kita Yang ke luar negeri Kemudian Berhasil kita Ganti Berhasil kita Perbaiki undang-undang ini Sehingga lahirlah undang-undang Nomor 18 Tahun 2017 Mengenai perlindungan Pekerja migran Itu satu contoh Terus kemudian Di tingkat hubungan Industrial Kita tahu bahwa Misalnya konflik-konflik Atau kasus-kasus Yang muncul Di dalam hubungan Industrial Antara pengusaha Dengan pekerja Dari tahun ke tahun Terus mengalami Penurunan Heavy ke swasta Dulu Dalam kasus Pekerja migran Dulu ya Pekerja migran Dalam arti kata Migran ke sini Ke situ Migran dalam arti Yang ke luar negerinya Terlalu heavy ke swasta Dulu kan ada yang Namanya PJTKI Kalau Pak Peter pernah dengar Sekarang namanya P3MI Jadi perusahaan Penempatan Dan Perlindungan Pekerja migran Indonesia Nah itu kan dulu Semuanya di handle Oleh company Kira-kira gitu Nah sehingga Ini mendapatkan Banyak kritik Seolah pemerintah Tidak memberikan Opsi Misalnya kepada masyarakat Untuk mereka juga bisa Mengambil keputusan sendiri Nah kalau sekarang Di undang-undang yang baru ini Jadi ada pilihan-pilihan Yang tersedia di masyarakat Tanpa harus Membunuh yang swasta Kalau misalnya Merasa bahwa Dengan bantuan company Perusahaan Bisa baik Ya sudah Anda bisa pilih itu Atau kalau misalnya Anda mau sendiri juga bisa Anda Misalnya jalurnya pemerintah Juga dimungkinkan Jadi Kita menyiapkan opsi Sehingga Rakyat kita bisa memilih Opsi yang terbaik Buat mereka Rakyat bisa memilih Bisa memilih opsi apa Ya opsi-opsi untuk Bekerja ke luar negeri Kan bekerja ke luar negeri Itu kan macam-macam cara Oh mempunyai opsi Bekerja di dalam negeri Atau ke luar negeri Ya kalau ke luar negeri pun Jalurnya itu loh Jalurnya itu Mereka bisa pilih Mempunyai opsi Jalur yang mana Jalur apa aja Kalau dulu misalnya Kalau mau kerja luar negeri Kan harus lewat PGTKI Harus swasta Terus itu yang saya bilang Tadi heavy ke swasta Nah kalau sekarang kan mereka bisa PGTKI dan BNP2TKI berbeda Beda Kalau PGTKI ini kan Perusahaan penempatan jasa Untuk TKI Yang memang private Kalau BNP2TKI itu ya Ya semacam PGTKI Tapi dia negara punya Dia operator dari Regulasi-regulasi Ketenaga kerjaan Di bidang TKI Di bawah Kementerian Tenaga Kerjaan Koordinasinya Pemirsa Bagaimana aksi Menteri Hanif dan Kiri Bernyanyi Kita akan menyaksikannya Dan membahasnya setelah ini Tapi inilah tentunya Sebuah Masukan Atau selingan yang ingin Kami sampaikan Untuk memilihkan Sisi yang lain Daripada Menteri Tenaga Kerjaan ini Tetaplah bersama dengan IMPAK Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih.